Apa yang ada tentang kesadaran dan apa yang kita pahami tentang kesadaran itu dua hal yang berbeda. Bahwa yang namanya bahasa itu menentukan main seseorang. Bahasa itu menentukan bagaimana orang itu memandang dunianya. Kok bisa manusia mempunyai bahasa sementara binatang-binatang yang lain enggak? Meskipun sama-sama punya kesadaran. Jadi kalau sekarang secara sains itu kita paham bahwa yang namanya kesadaran itu bukan monopoli manusia. Ada juga manusia yang dirinya enggak sadar. Misalnya manusia yang masih umur 6 bulan misalnya, 6 bulan bayi 6 bulan, dia enggak sadar. Manusia yang pingsan enggak sadar. Atau manusia yang dalam keadaan koma itu enggak sadar. Jadi kalau tingkat kesadaran manusia itu fully alert, pada saat itu manusia berpotensi merasa menderita. Kurang dari itu, manusia tidak bisa berpotensi merasa menderita meskipun emosinya ada. Nah, dari pengetahuan-pengetahuan ini, terus kemudian akhirnya orang mempelajari emosi. Oh, ternyata emosi itu bukan monopoli milik manusia. Emosi itu adalah milik semua binatang yang punya otak. Bahkan dari binatang-binatang yang tidak punya kesadaran, diantaranya ada yang sadar. Memang pada umumnya sapi itu tidak mempunyai kesadaran, tapi ada sapi-sapi tertentu yang merasa dirinya ada. Punya kesadaran. Punya mind, punya akal budi. Bayangkan kita itu selama ribuan tahun sampai hanya baru terakhir-terakhir ini, manusia mengetahui bahwa yang namanya binatang itu punya emosi. Dan emosi itu bisa membimbing dia merasakan emosi sekitarnya, meskipun dia tidak sadar. Dari sini, kita itu bisa berempati moral. Moral itu kan tujuannya mengendorse empati kita, sampai di mana kita itu harus menyandarkan moralitas ini. Karena ujung-ujungnya moralitas itu juga dasarnya adalah akal budi. Bagaimana emosi itu kemudian memunculkan kesadaran. Dan bagaimana kesadaran itu sangat dipengaruhi oleh bahasa. Bagaimana yang namanya bahasa itu terus kemudian membantu manusia untuk menyembunyikan apa yang dipikirkan. Dan karena bahasa verbal manusia ini berkembang pesat, kemampuan manusia untuk menyampaikan yang tidak sesungguhnya ini luar biasa. Sehingga manusia itu dengan bahasanya membuat manusia yang lain bisa salah tangkap tentang ontologis. Bayangin aja, kita ini diberitahu bahwa yang namanya raja hutan itu singa. Singa itu tidak di hutan, singa itu di padang rumput. Tidak ada singa yang ada di hutan itu. Bagaimana bahasa manusia itu membuat kita itu salah tangkap. Bagaimana narasi-narasi yang dibuat manusia itu kemudian jauh dari apa adanya. Pemahaman kita tentang hutan belantara itu adalah apa yang kita ketahui. Meskipun kita tidak pernah ke hutan belantara. Jadi hutan belantara itu lebih dipahami secara epistemologis ketimbang secara ontologis. Tapi narasi-narasi manusia itu membuat kita memahami dunia ini secara berbeda. Sehingga akal budi kita itu juga dipengaruhi oleh bahasa itu. Itu yang menjelaskan kenapa akal budi manusia, mind kita itu berbeda-beda. Karena apa? Yang kita pahami secara epistemologis itu secara ontologis itu berbeda sama sekali. Pemahaman kita itu tidak akan sama persis bagaimanapun kita menjelaskan secara rinci bagaimanapun yang ditangkap oleh orang lain itu akan berbeda. Pemahaman kita berbeda dipengaruhi apa? Dipengaruhi apa yang selama ini kita alami, apa yang disampaikan orang lain. Berbeda. Sehingga mind itu sendiri meskipun yang namanya bahasa itu dibuat di otak. Tetapi produk dari bahasa itu menghasilkan meme itu di luar otaknya dia. Meskipun itu, meskipun saya mengatakan Pancasila satu ketuhanan yang mahasiswa. Itu adalah hanya kata saja. Tapi begitu ketuhanan yang mahasiswa itu saya jelaskan kepada teman saya. Teman saya menjelaskan ketuhanan yang mahasiswa itu ke orang lain. Sampai ke lima puluh orang. Itu akan sangat berbeda. Dan ini menghasilkan yang namanya life. Kehidupan. This is life. Meme itu. Meme itu yang membuat kita itu bisa bersosialisasi. Meskipun meme satu orang pada orang lain, itu akan berbeda. Orang memahami Indonesia. Mas Nirwan dengan saya sangat berbeda. Kenapa? Misalkan ya Indonesia bagi saya gak penting-penting amat misalnya. Bagi Mas Nirwan, Indonesia is everything. Misalnya. Meskipun kita sama-sama warga negara Indonesia. Yang paling penting bagi saya kehidupan ini sendiri. Tapi bagi orang lain beda. Itu yang membuat yang namanya otak kita bekerja bahwa yang namanya bahasa orang berbicara itu dikendalikan oleh otaknya. Orang sadar itu karena produk otaknya. Bahwa orang beremosi itu adalah produk otaknya. Tapi hasil resultante dari kerja otak saya, begitu saya berhubungan dengan orang lain, jadi berbeda. Itu yang menyebabkan bahasa itu berkembang. Kenapa? Bahasa yang saya sampaikan, begitu sampai Mas Nirwan. Mas Nirwan ke orang lain, itu akan berbeda. Meskipun kita baca buku yang sama. Baca bukunya Daniel Dennett ini. Apa yang saya sampaikan, itu tentu akan berbeda dengan yang Mas Nirwan sampaikan. Kenapa? Penekanannya beda. Dan sangat mungkin yang saya sampaikan itu jauh berbeda dengan maksudnya Daniel Dennett. Bisa juga begitu ya, Mas Nirwan ya. Iya, itu. Sehingga yang namanya akal budi itu tadi, tidak melulu masalah otaknya individu. Karena kita, otak kita saling bertautan melalui neuron cermin. Meron cermin kita bisa nge-sensing, bisa merasakan, bisa mengidentifikasi emosi orang lain. Dan kita bisa berempati. Mas Nirwan itu bisa merasakan, melihat orang nangis, terus Mas Nirwan ikut sedih. Padahal orang nangis itu cuma action aja supaya mendapatkan sesuatu. Kok bisa? Mas Nirwan itu merasakan sedih melihat orang nangis. Karena selama ini, otak Mas Nirwan mengenali orang nangis yang kayak gitu, dia sedang bersedih. Tapi, ya tadi kembali lagi, Mas Nirwan merasa ikut bersedih melihat orang nangis di pinggir jalan, itu karena otak Mas Nurian yang bekerja. Dari mana? Dari penjelasan orang-orang lain. Bahwa yang begini, oh nangis kayak gitu, itu sedih. Itu kan berdasarkan pengalaman Mas Nirwan yang puluhan tahun ini. Itu makanya kalau dikatakan bahwa yang namanya akal budi tidak melulu masalah otak. Kenapa? Kerjasama antar otak ini juga diperlukan. Sehingga, akal budi bagi satu orang tentu beda dengan akal budi bagi orang lain. Meskipun, meskipun dalam satu populasi, biasanya ada keseragaman akal budi. Misalkan di satu masyarakat menemui orang yang sedang melakukan melanggar adat. Di arah keliling kampung. Bagi mereka itu nilai yang baik loh. Bagi masyarakat-masyarakat tertentu, ini adalah jalan keluar supaya orang yang ada di dalam populasi itu mengikuti aturan-aturan yang ditentukan secara tertulis atau tidak tertulis. Kita tidak bisa membandingkan satu kultur itu lebih jelek dengan kultur yang lain. Karena mereka mempunyai sejarah yang terpisah. Jadi kesadaran kita terhadap kehidupan ini dibentuk oleh realita intersubjektif kita. Misalkan kita hidup di zaman India-Belanda, mana pernah punya bayangan kita punya NKRI? Tidak punya bayangan. Tapi begitu kita kesadaran itu tentang NKRI itu, kesadaran kita itu berbeda. Bahkan kita cenderung menganggap orang lain yang tidak punya kesadaran yang sama sebagai orang yang harus dilenyapkan. Bahaya banget kan ya? Jadi kecerdasan palsu itu pada saat secara epistemologis itu ternyata berbeda banget dengan ontologisnya. Itu yang disebut kesadaran palsu. Tapi apakah itu bukan realita? Itu realita. Tapi realitanya intersubjektif. Dan untuk mengurangi kesadaran palsu ini, jalan satu-satunya memang adalah dibenturkan dengan kesadaran. Diobrolkan. Itu dia. Jadi kesadaran palsu kita, kita diskusikan. Pemahaman kita tentang misalkan hidup ini apa. Terus kemudian secara faktual apa adanya. Hidup ini apa. Sehingga pemahaman kita tentang kehidupan meskipun berbeda-beda, tidak jauh dari kehidupan yang sesungguhnya. Tentu pasti beda lah. Meskipun secara doktrinal, secara biologi hidup itu apa? Ada. Ada doktrinalnya. Tapi pemahaman seorang ahli biolog, meskipun dia mempunyai kriteria yang sama, tentu berbeda dengan biologi yang lain. Itu yang disebut kesadaran yang, kalau kita ngomong palsu ya, bukan palsu ya, itu adalah variasi dari kesadaran kita. Keyakinan kita itu bahkan gambaran kita tentang dunia ini, lebih diwarnai oleh Hollywood ketimbang oleh science itu sendiri. Jadi manusia ini percaya mutasi itu, bukan mutasi yang dikembangkan oleh ilmu biologi, tapi mutasinya Hollywood itu. Sehingga membuat orang itu makin salah terhadap mutan itu apa. Dipikir mutan itu orang dalam waktu singkat, terus bisa tumbuh sayapnya, ini kurang ajar banget ya. Tapi ya sebagai hiburan oke lah. Sebetulnya sastra, hiburan ini bisa memberikan gambaran kepada manusia ini sebagai kesadaran palsu tadi. Meskipun itu juga gak penting-penting amat sih. Akhirnya ya, ya gak apa-apa juga sih, gak apa-apa. Mereka gak tahu juga gak apa-apa. Ribuan tahun ya, ratusan ribu tahun manusia gak tahu, bumi ini bulat juga gak apa-apa. Bagia-bagia aja apa mereka. Ngapain kita maksa-maksa orang yakin bumi bulat? Gak apa-apa, biarin aja. Yang penting bisa diomongkan. Yang penting bisa membrol asik. Sehingga kita membicarakan perbedaan itu, santai aja lah. Ya, betul. Santai aja, gak usah ngegas gitu ya. Ngegas gak apa-apa. Ngegas gak apa-apa. Oh, gak apa-apa ya. Yang penting gak menggunakan kekerasan ya. Iya. Ngegas tapi tidak ad-dominum gitu loh ya. Ngegas tapi gak apa-apa ya.